Firman Tuhan Harian Apa artinya mengenal Tuhan? Itu berarti mampu memahami sukacita, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaannya. Inilah artinya mengenal Tuhan. Engkau berkata bahwa engkau telah melihat dia, tetapi engkau tidak memahami sukacita, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaannya, dan engkau tidak memahami wataknya. Engkau juga tidak memahami kebenarannya ataupun belas kasihannya, dan engkau tidak tahu apa yang disukai atau dibencinya. Ini bukanlah mengenal Tuhan. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mengikuti Tuhan, tetapi mereka belum tentu mampu benar-benar percaya kepadanya. Disinilah terletak perbedaannya. Jika engkau mengenal Tuhan, memahaminya, dan mampu memahami sebagian kehendaknya, engkau pun dapat benar-benar percaya kepadanya, benar-benar tunduk kepadanya, benar-benar mengasihinya, dan benar-benar menyembahnya. Jika engkau tidak memahami perkara-perkara ini, maka engkau adalah orang yang ikut-ikutan, yang semata-mata berjalan dan mengikuti orang banyak. Itu tidak dapat disebut penyerahan diri atau penyembahan yang benar. Bagaimana penyembahan yang benar terjadi? Tanpa kecuali, semua orang yang benar-benar mengenal Tuhan, mereka menyembah dan menghormati Dia kapanpun mereka melihatnya. Mereka semua terdorong untuk bersujud dan menyembah Dia. Sekarang ini, sementara Tuhan yang berinkarnasi sedang bekerja, semakin besar pemahaman yang manusia miliki tentang wataknya, dan tentang apa yang dimilikinya dan siapa Dia, semakin mereka akan menghargai hal-hal ini, dan semakin mereka akan menghormati Dia. Secara umum, semakin kurang pemahaman yang manusia miliki, semakin ceroboh mereka, sehingga mereka memperlakukan Tuhan sebagai manusia. Jika manusia benar-benar mengenal dan melihat Tuhan, mereka akan gemetar ketakutan. Mengapa Yohanes mengatakan ini? Meskipun jauh dilubuk hatinya, dia tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam, dia tahu bahwa Tuhan itu menakjubkan. Berapa banyak orang sekarang ini yang dapat menghormati Tuhan? Jika mereka tidak mengenal wataknya, lalu bagaimana mungkin mereka dapat menghormati Tuhan? Manusia tidak mengetahui esensi Kristus ataupun memahami watak Tuhan, apalagi dapat sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jika mereka hanya melihat penampilan lahirnya Kristus yang biasa dan normal, tetapi tidak mengetahui esensinya, maka mudah bagi mereka untuk memperlakukan Kristus hanya sebagai manusia biasa. Mereka mungkin bersikap tidak hormat kepadanya dan dapat menipunya, menentangnya, tidak menaatinya, dan menghakiminya. Mereka dapat bersikap merasa diri benar dan tidak memperlakukan firmannya secara serius. Mereka bahkan dapat memunculkan gagasan, kutukan, dan hujatan terhadap Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, manusia harus mengetahui esensi dan keilahian Kristus. Inilah aspek utama dari mengenal Tuhan. Inilah hal yang harus dimasuki dan dicapai oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan yang nyata. Terima kasih telah menonton!